Pada waktu tahun 2012 kebelakang, itu intinya sebagai masyarakat yang posisinya di pelosok, di gunung, dan waktu itu termasuk terpencil. Otomatis dengan tidak adanya fasilitas listrik, ya katakanlah seperti kuburan lah ya. Berangkat dari potensi yang ada di sekitar, itu bagaimana kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi energi, sumber energi yang ada di sekitarnya. Baik itu air, angin, maupun surya. Nah itu kalau bisa dimanfaatkan optimal, dan kesadaran masyarakat tinggi, dan didorong juga oleh partisipasi dan dukungan dari pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain, itu akan menuju kepada ketahanan energi dan juga kemandirian energi. PLN berkali-kali menawarkan kepada kami, baik kepada langsung ke desa maupun kepada lembaga yang di sini. Bukan berarti kami melolak, bukan, tapi kami belum siap. Entah kapan-kapan kalau memang ini udah mungkin kami udah membutuhkan dari aliran rezeki yang lebih besar, besar kemungkinan monggo dari PLN masuk, tapi ini tetap harus kita pertahankan. Dusun Kalipondok, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, terletak di wilayah bagian barat Kabupaten Banyumas, sekitar 8 km dari puncak Gunung Selamat. Di sepanjang jalan menuju desa, terhampar pepohonan pinus dan lahan perkebunan. Sepintas tidak ada yang istimewa dengan desa ini. Namun ternyata, dusun ini merupakan salah satu dusun mandiri energi di mana listrik tak bergantung pada PLN. Awalnya di tahun 80-an, penerangan di dusun ini hanya menggunakan sentir atau lampu yang bersumber dari minyak tanah. Saat itu, PLN belum mampu menjangkau dusun Kalipondok karena wilayahnya yang terpencil, sehingga akses dalam mengalirkan listrik menjadi sulit. Lalu di tahun 90-an hingga 2000, warga mulai memanfaatkan arus telaga puncung guna menggerakkan turbin. Mereka membuat turbin kayu dan menghasilkan listrik untuk penerangan rumah. Bahannya sederhana, memanfaatkan dinamo. Namun sayangnya, daya listrik turbin dari kayu tersebut terbatas, sehingga hanya mampu memfasilitasi listrik sebagian warga saja. Di tempat tinggal kita ini yang berdiri PLN TH itu sampai dengan 2005-an itu belum bisa terhadiri. Itu penyebabnya karena jarak wilayah ini satu kampung itu jauh dengan kampung yang lain. Sehingga PLN mau masuk ke sini, itu dengan perhitungan kos peralatan mungkin akan lebih tinggi daripada pemakaian. Sehingga di tahun itu memang kami gelap gulita seperti biasa, kalau malamnya kita pakai pelita, kalau orang Banyumas bilang pakai sentir. Kami selalu berkoordinasi, kemudian mencari sumber-sumber dana yang bisa untuk membangun. Akhirnya bekerjasamalah Kodim sebagai perintis. Kemudian ada dari Indonesia Power, kemudian dari PLN, dari pemerintah daerah. Kita gabung urun-urun-urun hingga terbentuklah PLN TH di tahun 2012. Berikutnya masuklah masa yang lebih baik lagi, yakni pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dengan PLTMH, warga mulai meninggalkan turbin kayu. PLTMH di Dusun Kalipondok merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada yang berinisiatif mencari bantuan ke pemerintah atau ke dinas. Sehingga pada saat itu muncullah gagasan kita mengajukan ke SDM yang membidangi tentang energi. Sehingga di tahun 2015, keluarlah bantuan dari SDM yang bisa dikatakan sudah mendekati kesempurnaan. Bisa difungsikan di tiap-tiap rumah tangga. Beliau-beliau dari SDM itu memang ini pantas untuk dibesarkan. Karena melihat sumber air di sini itu melimpah dan kami tidak mengenal kemarau. Jadi biarpun musim kemarau, aliran depit airnya mencukupi untuk dibuat pembangkit yang lebih besar. Itu bantuan atau hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam ini dinas SDM. Setelah kami lakukan gajian, ternyata potensi air di situ mencukupi untuk dibangun. Akhirnya pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun PLTMH dengan kapasitas sekitar 18 KVA untuk mengalili listrik di desa sekitar Curug, Cependok tersebut. Kapasitas saat ini yang dibangun adalah 18 KVA. Sebenarnya potensinya lebih dari itu. Potensinya kalau dioptimalkan bisa lebih dari 18 KVA. Tapi memang kita bangun 18 KVA dulu karena kita juga berbicara kelangsungannya. Jadi kelangsungannya, karena tadi PLTMH sangat tergantung terhadap debit airnya. Dengan dibangun 18 KVA, padahal potensinya lebih besar. Kekhawatiran kalau nanti ada pengurangan debit, berkurangnya debit, itu masih bisa dipakai. Tegangan yang dihasilkan itu 220 PA ya. Itu kan emang-emang generator itu didesain untuk menghasilkan tegangan 220 itu biar sesuai dengan tegangan yang biasa dipakai di rumah tangga. Ini gimana Pak Daryo ini? Kita ke rumahnya Pak Wahyono dulu ya. Ke rumahnya Pak Giman, ke rumahnya Pak Rohmat. Iya Pak Rohmat, iya beneran. Assalamualaikum. Apa, mau nyarat-nyaratnya ya Bu? PLTMH dikelola dan dirawat secara swadaya oleh masyarakat dengan membentuk kelompok sejak 2012. Pengurus juga menarik iuran sesuai dengan daya yang digunakan. Ini Pak Abu, tagihan listriknya 33 500 rupiah. Ini tinggal ke tempatnya Pak, Tukiman. Iuran ditarik sebulan sekali. Setiap rumah sudah memiliki metran seperti PLN. Petugas akan datang ke rumah warga, memeriksa metran, lalu mengalihkan tarif per KWH-nya dengan jumlah 500 rupiah. Di pemakannya 76 meter dikali 500 rupiah, jumlah total 42 ribu. 42 ribu. Ini pembayarannya untuk sementara ya masyarakat, khususnya pelanggan ya sangat-sangat setuju dengan nominal 500 perak per meter. Cuma dalam di sini juga ada masih secara hitung-hitungannya juga masih fleksibel. Dalam arti suatu saat bisa dinaikkan itu masyarakat juga sudah menyajari karena mengingat hal turbin tersebut itu milik kita sendiri. Kalau jumlah pengguna untuk sementara sekitar 75-an das tang pelanggan. Jumlah total pemakaian 61 meter dikali 500, ditambah biaya beban ya 4 ribu jadinya 34-500 rupiah. Jumlah total pemakaian 61 meter dikali 500, ditambah biaya beban ya. Jumlah total pemakaian 61 meter dikali 500. Ini kan kami memanfaatkan aliran air yang dari hutan. Karena masyarakat itu kan memang sengaja menjaga hutan untuk menjaga depit air. Dimanfaatkan untuk aliran turbin seperti ini. Kami bikin bendungan, 4-bay bendungan, terus dialirkan sama pensok ke rumah turbin seperti ini. Kalau kepingin depit air ini bertahan, ya masyarakat harus sadar bahwa hutan harus dilindungi seperti itu. Kalau untuk sekarang kita punya, untuk mesinnya aja kapasitas 15 kW. Tapi kita pakai alternator untuk dinamo, itu 32. Cara kejadian dinamukan 8 per 10, mbak. 8 per 10, misalnya 30 ribu kita berarti punya 20 ribu. Kita sekarang punya setun 24 kW bersih. 24 ribu untuk mengaliri sekitar 80 rumah. Aliran listrik ini pada akhirnya mampu menggeliatkan ekonomi warga. Pasalnya dengan adanya listrik mandiri dari energi terbarukan ini, masyarakat mulai mengembangkan usaha seperti toko serba ada, warung internet, dan percatakan. Jadi yang pertama itu, golongan pertama itu pada tahap awal itu yang 2 ampere. 2 ampere itu sekala pemakaian kecil lah, katakanlah gitu. Berarti 2 ampere itu sekitar 450 Watt. Yang kedua itu 4 ampere, berarti 900 Watt. Itu ya yang penggunanya kira-kira agak gede. Ada yang 6 ampere, itu ya golongan yang kira-kira pemakannya besar, terus dimanfaatkan untuk usaha juga. Begini, sebenarnya itu juga imbas dari pemakaian tersebut. Jadi dikategorikan usaha itu berarti kan menambah daya pemakaian. Cuma cara itu, contohnya karena nilai nominal KWH-nya itu murah, otomatis ya tidak begitu sangat jenitifkan pengaruh lah. Jadi seolah-olah bedanya cuma sedikit sama yang enggak pakai usaha. PLTMH ini beroperasi selama 24 jam penuh setiap harinya. Untuk perawatan, pengurus memadamkan listrik selama 5 jam setiap 2 pekan. Pemadaman dilakukan setiap pukul 8 pagi hingga 3 sore. Nah, tunjuk perawatan, saat 2 minggu sekali itu kita harus matikan ini untuk pendinginan elektronik juga balas. Kita matikan ini, ini kita matikan dan setelah pagi, kita cek semua. Cek semua dari bering-bering ini, fun well, sekalian. Apa namanya dinamun, untuk dibersihkan atau di... Di sini tampak baru. Ini harus dibuka, ada tampaknya, itu harus luar. Itu berkala. Kalau untuk perawatan yang bikin masyarakat kapasit bukan dari aliran sungai atau dari alatnya, bukan. Tapi justru kita dari alam. Soalnya kita menyangkut banyak petir, dari sini tidak ada petir, itu saja. Kalau tidak ada petir, Alhamdulillah, tidak ada perawatan. Jadi kalau misalnya hanya semangal tengah, atau dinamo, atau mesin rusak, kita masih bisa perbaiki sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut petir, alam, itu kita tidak bisa. Tidak menyerah. Keberadaan PLTMH membuat warga di dusun ini merasa belum siap menerima kehadiran PLN. Kekhawatiran mengenai tarif yang tinggi, serta kebutuhan listrik yang sudah tercukupi saat ini, menjadi alasan terkuat mereka. Yang pertama, kami berusaha untuk menjaga, merawat, dan mengelola sekaligus memanfaatkan tentang PLTMH yang ada. Yang kedua, yaitu apabila nanti di kemudian hari kami tidak mampu, dan posisi PLTMH tersebut kemungkinan kapasitasnya menurun, misalkan wattnya menurun, atau mesin aus, tapi kami tidak bisa mengatasi. Dia otomatis alternatifnya juga memohon kepada PLN, mungkin bisa 50-50, di antara yang separoh itu bisa mengajukan PLN, yang separoh masih menggunakan PLTMH, katakanlah gambar-gambaran seperti itu. Nah, yang kalau PLN kemungkinan untuk saat sekarang itu belum bisa menerima dengan alasan PLTMH masih bisa mencukupi. Ya, konon kabarnya juga mahal, apalagi sekarang pakainya sistem pulsa, jadi kalau tidak punya pulsa berarti otomatis itu akan mati sendiri, karena kalau turbin itu masih bisa hutang sama pengurusnya. Sebulan sampai berapa, katanya ya di atas seratusan, yang 150, 200, dan sebagainya. Berarti kalau saya menincikan, pakai PLTMH itu dikatakan lebih murah perbandingannya, begitu saja mbak. Masalah pemakaian otomatis ya rata-rata mungkin sama lah ya, di kehidupan sehari-hari sebagai rumah tangga mungkin, cuma perbedaannya bisa 75 persen mbak itu kalau dibandingkan dengan PLTMH. Kehadiran PLTMH mengharuskan warganya untuk menjaga alam dan lingkungannya. Sebagai manusia di alam otomatis harus menyadarkan dirilah otomatis. Itu di lingkungan di sekitar kita itu banyak manfaat atau alam yang perlu dibunyakan atau dimanfaatkan dengan cara tidak merusak alam kapital tersebut. Termasuk di sini, di Kalipondok, Desa Kalanengah, yaitu sumber mata air itu sangat melimpah. Nah, sampai sekarang kami manfaatkan untuk membangkit listrik. Di situ juga termasuk lahan berhutani, hutan lindung, hutan wisata. Jadi masyarakat kita, kita ini menyadari bahwa itu harus dilestarikan, dijaga, diamankan, dan sebagainya jangan sampai hutan tersebut menjadi rusak, apalagi menjadi gundul, terus membuat erosi, terus sumber mata air menjadi kurang. Kemarin kan kami memberi bantuan sejumlah 20 juta untuk penambahan tiang ataupun pembelian peralatan yang lain. Sampai hari ini apa sudah bisa diselesaikan semua? Kami selalu mengadakan reboisasi. Kami dari pemerintah desa juga dianggarkan untuk penanaman ketahanan pangan, itu program ketahanan pangan. Kami salah satunya, contohnya di sekitar sumber mata air, kami belikan bibit apokat, kemudian kayu-kayu keras yang bisa untuk menahan sumber mata air. Itu tetap kami lakukan. Sampai pembuangan sampah kita juga melarang, ada berdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Itu kami ada di sampah tidak boleh dibuang ke sungai, kemudian dijaga kebersihan sungai itu ada. Kekompakan dan konsistensi warga dusun Kalipondok, Desa Karang Tengah dalam memelihara PLTMH menjadi kunci. Hingga saat ini PLTMH masih terus berkelanjutan dan terus memberi manfaat. Jawa Tengah 2023 untuk EBT-nya itu sudah sampai, baruan energi dari sektor EBT-nya sudah sampai 15,98 persen Jawa Tengah. Dan target di 2000 sampai dengan 2025, baruan energi di sektor EBT untuk Jawa Tengah ditargetkan sekitar 21 persen. Itu harapannya nanti memang energi-energi baru terbarukan itu bisa dikembangkan. Keuntungannya apa? Untuk sebagai menggantikan energi yang bersumber dari fosil. Selain itu juga untuk mengurangi dampak karbon. Mari kita jaga bersama apapun resiko-resiko kita selesaikan bareng-bareng, tanpa itu kemungkinan tidak bisa berjalan dengan baik. Di samping itu juga mungkin ada pihak-pihak yang di luar wilayah kita, ada manfaat-manfaat yang perlu dimanfaatkan apa, ada potensi pemanfaatan alam yang perlu digunakan, ya monggo kita bersama pemerintah yang mungkin punya gagasan-gagasan programnya, jangan sampai masyarakat tidak terdengar dengan kebetulan. Harapun-hapun masyarakat, aspirasi masyarakat tidak bisa disalurkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!